Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling lama dan paling kontroversial di dunia. Konflik ini berakar mulai sejak tahun 957 sebelum Masehi ketika Raja Salomo membangun kuil pertama di Kerajaan Israel. Kuil itu dihancurkan oleh Nebuchadnezzar II dari Babylonia pada tahun 587-586 sebelum Masehi. Meskipun orang Yahudi dan Muslim Arab menyatakan klaim mereka atas tanah itu beberapa ribu tahun yang lalu, konflik politik saat ini dimulai pada awal abad ke-20. Setelah kekaisaran Ottoman dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Tanah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab. Ketegangan antara kedua bangsa itu tumbuh ketika komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional di Palestina bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi itu adalah rumah leluhur mereka. Namun orang Arab-Palestina juga mengklaim tanah itu dan menentang langkah tersebut. Orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa dan mencari tanah air setelah peristiwa holokas Perang Dunia II tiba dalam jumlah besar antara tahun 1920 dan 1940-an. Jumlah yang membengkak menyebabkan kekerasan antara orang Arab dan Yahudi dan kebencian terhadap pemerintahan Inggris. Pada tahun 1947, perserikatan bangsa-bangsa memilih Palestina untuk dipecah menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Rencana itu diterima oleh para pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pihak Arab dan tidak pernah dilaksanakan. Penguasa Inggris gagal membangun perdamaian antara Muslim dan Yahudi dan dengan demikian mendeklarasikan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Palestina keberatan dan perang menyusul. Ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka dalam apa yang mereka sebut Al-Nakbah atau bencana. Pada saat pertempuran berakhir dengan kenjatan senjata pada tahun berikutnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah. Perang tersebut menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Palestina menjadi pengungsi. Yordania menduduki tanah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat dan Mesir menduduki gajah. Yerusalem dibagi antara pasukan Israel di barat dan pasukan Yordania di timur. Karena tidak pernah ada kesepakatan damai, masing-masing pihak saling menyalahkan dan perang serta konflik terus berkelanjutan. Yang paling signifikan di antara mereka bertempur pada tahun 1967 ketika Israel menduduki Yerusalem timur tepi barat serta sebagian besar daratan tinggi Golan Suriah dan Gaza semenanjung Sinai, Mesir. Garis-garis masa kini sebagian besar mencerminkan hasil dari dua perang ini. Satu dilancarkan pada tahun 1948 dan satu lagi pada tahun 1967. Ketegangan selalu tinggi antara Israel dan Palestina yang tinggal di Yerusalem timur, Gaza dan tepi barat. Gaza diperintah oleh kelompok militan Palestina bernama Hamas yang telah berkali-kali berperang melawan Israel. Israel dan Mesir dengan ketat mengontrol perbatasan Gaza. Warga Palestina di Gaza dan tepi barat mengatakan mereka menderita karena tindakan dan pembatasan Israel. Israel mengatakan pihaknya hanya bertindak untuk melindungi diri dari kekerasan Palestina. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunannya tinggal di Gaza dan tepi barat Yordania, Lebanon, dan Suriah. Baik mereka maupun keturunan mereka tidak diizinkan kembali ke rumah mereka oleh Israel. Palestina mengklami Yerusalem timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Israel mengatakan mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka akan sangat mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi. Masih menduduki tepi barat dan meskipun ditarik keluar dari Gaza, perserikatan bangsa-bangsa masih menganggapnya sebagai bagian dari wilayah pendudukan. Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Pembicaraan damai telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun tetapi tidak pernah berhasil. Pembicaraan damai telah berlangsung selama lebih dari wilayah penduduk.